Intro Dipersembahkan oleh Abi, Dede, Kakak, bentar lagi mau imsak nih Minum ini dulu yuk, biar kita kuat puasanya Bunda, bawa apa itu? Ini loh bunda bawa minuman susu tujuh kurma Minuman yang berhasiat Karena selama puasa sangat penting memilih Makanan dan minuman yang bernutrisi Untuk jaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa Pas banget nih, biar badan tetap kuat selama bulan puasa Pasti dong, susu steril tujuh kurma ini Dipercaya sebagai superfood Karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan Selain itu, buah kurma membantu kita terhindar dari gangguan pencernaan, penyakit jantung, dan anemia Betul tuh Abi, kalau badan kita kuat selama berpuasa Kita jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Nabi kita kerjakan Contohnya sholat malam, tadarus, tarawih, dan berzikir Wah, aku mau coba dong Iya, aku juga mau coba Yuk, kita minum yuk Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah, enak banget Rasanya yang enak dari kurma dan gak hambar jadi gak bikin enak Aku suka banget Iya, aku juga suka banget Alhamdulillah, pada suka Nah, sahur dengan kurma itu ada hadisnya loh Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Barang siapa memulai puasanya dengan kurma Maka Allah akan memberkahi hari itu untuknya Nabi Muhammad SAW sahur dan berbuka dengan kurma Selain kita jadi sehat, kita dapat pahala juga deh Dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sahur dengan kurma Ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu Selain buah kurma yang banyak khasiatnya Pohon kurma juga banyak manfaatnya loh Getahnya bisa jadi sirup Daunnya bisa jadi tikar Dan batangnya bisa jadi perabotan dari kayu Dalam hadis riwayat Bukhori Dikatakan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur Pohon ini seperti seorang muslim Masya Allah, kita sebagai manusia harus seperti pohon kurma Supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain Bunda udah stok banyak nih Jadi ingat ya Satu kaleng sehari saat sahur Susu seri 7 kurma Double khasiat Baik untuk jalani puasa Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrobilalamin Kembali lagi di Asmaul Husna Insyaallah berkah Kali ini membahas tentang zakat dan abi Ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah Hukumnya kalau kita zakat online gimana bi Ya, jadi sebenarnya dengan zaman yang semakin canggih dan modern Segala sesuatu sekarang kita bisa online Ada transfer, ada kris Boleh apa enggak? Ya boleh, pastinya boleh Karena kan berbagi menyesuaikan zaman Ya, betul Jadi kayaknya udah sulit juga sekarang orang serba mobile ya Jadi enggak harus sekarang dateng ke pesantren, ke rumah yatim, ngasih uang Enggak Sekarang bisa transfer Tapi catetannya Cari yayasan lembaga yang betul-betul amanah dan berizin Nah, ini PR-nya ini bi Yang memang sudah valid terjamin mereka memberikan zakat fitrah itu sesuai dengan sasaran masing-masing Tidak salah orang Tapi tetap biasanya kita hybrid aja Hybrid maksudnya apa? Yang online ada tapi yang langsung ada Karena beda Kenapa? Coba kita zakat online Kan kita enggak tahu tuh sama lembaga dikasih ke siapa Dan biasanya kan yang kita harapkan dari kita berbagi itu doa loh Betul Doa dari orang yang langsung kita kasih Secara online kita enggak dapat Tapi yang namanya sedekah itu enggak bakal ketuker Ke siapapun dikasih Kalau niat dari awal insya Allah Betul Tapi yang mahal dari berbagi itu tidak lain adalah doa dari orang yang kita hadiahin Kita sedekahin Kayaknya ngerasa berkah gitu ya Itu yang enggak kita dapat dari sedekah online Misalnya nih saya datang ke satu tempat Bu ini ada buat takjil ini zakat fitrahnya Ini ada baju Jangan baju bekas ya Udah enggak zaman sekarang Udah enggak boleh Baju minimal yang layak pakai Atau baju baru Baju baru Ya ini ada baju baru Ya Allah terima kasih Pak Bapak sehat panjang Nah doa itu tuh yang enggak dapat Kalau kita ngasih online Jadi boleh-boleh aja Bahkan sekarang ada kurban Tahu kurban enggak dek? Motong apa? Motong Kambing Kambing Sapi Udah bisa online loh sekarang Jadi enggak usah repot-repot Jadi tinggal di video call Misalnya saya mau kurban online Melalui salah satu lembaga Nah dikasih lihat tuh nanti Pak ini kambingnya ya di video call Ini sapinya ya Silahkan langsung dipotong Iya ketika hari H Ini nanti kita potong Bapak yang bantu baca bismillah ya Masya Allah Itu udah online Udah canggih Boleh-boleh aja Zaman sekarang udah canggih Tapi jangan sampai lupa Untuk berzakat Bersedekah Selama masih ada orang Yang bisa kita langsung Dahulukan orang-orang terdekat Kalau dari Abi sendiri Contoh dari teladan Rasulullah SAW Yang sering Pasti sering lah ya Yang maksudnya ada contoh Terbaik enggak? Yang dilakukan oleh Nabi Sebenarnya ada kisah Di zaman Nabi Musa Alaihissalam Ada seorang sahabat Yang hidupnya Ya biasa-biasa aja Terus sahabat ini Namanya Korun Siapa namanya deh? Korun itu Korun itu namanya koret Kan Korun? Enggak Korun Korun ini datang kepada Nabi Musa Nabi Musa Doain dong Kalau engkau yang berdoa kepada Tuhan Kan pasti diijabah Doa apa? Jadikan aku orang kaya Bahkan orang yang paling kaya Nanti aku akan bantu dakwahmu Aku akan bantu agamamu Aku akan bersedekah Berzakat Didoain sama Nabi Musa Berangsur-angsur Jadi orang kaya Masya Allah Ketika hartanya sudah mulai Bertambah 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 Kata Nabi Musa Coba datengin Dia jangan lupa tuh Harus mengisikan Sebagian rezekinya Karena udah janji ya biya? Udah janji Ambilin zakatnya Gitu kan Nah Ketika didatengin Dia Berkelit Berkelit Gak ngasih Ini hartanya saya nyari Saya ngumpulin Ditumpuk 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 Lupa dengan berbagi Lupa dengan zakat Bahkan ditaruh di banker Hartanya setiap hari semakin banyak Karena lupa dengan janjinya Allah azab Diazab sama Allah Itu semua hartanya Allah tenggelamkan Sampai ke kerak bumi yang paling bawah Ya Allah Hartanya banyak banget Dan inilah harta Yang orang bilang jadi harta korun Iya karena Oh Di Indonesia Orang Indonesia bilangnya harta Karun Makanya mau nyari apaan? Harta karun Padahal harta korun itu Itu hartanya si korun Yang dulu Allah tenggelamkan Dan banyak dicari Oleh umatnya Nabi Musa gitu Saking banyaknya Itu kisah di zaman Nabi Musa Karena pelitnya kita ya Gak menepati janji Akhirnya diambil lagi sama Allah Iya Padahal Yang perlu sedekah Itu bukan orang lain loh Yang perlu zakat Dan perlu infak Bukan orang lain Ingat nih Pemirsa setia Metro TV Yang perlu sedekah itu kita Yang perlu infak itu kita Kenapa? Karena Supaya hati kita Tidak memiliki harta Supaya gak pelit Makanya ada Prinsip hidup Orang yang sedekah Hidupnya berkah Orang yang pelit Hidupnya sulit Masya Allah Orang yang Orang yang sedekah hidupnya berkah Orang yang pelit Hidupnya sulit Coba deh Apa deh? Orang yang sedekah hidupnya berkah Orang yang pelit hidupnya sulit Coba Orang sedekah hidupnya berkah Orang pelit, hidupnya sulit Masya Allah, mudah-mudahan Kita semua bersama Tentunya pemirsa semua Metro TV Yang setia, semoga selalu Menjadi ahli sedekah yang hidupnya Dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Abi, kita harus pamit Nabi, kenalkan sepertinya Mau bersiap untuk puasa Yang ikan sahur, Masya Allah Semangat ya nak ya, semangat ya Tapi jangan kemana-mana, Abi, besok kita akan kembali lagi Oke, berapa hari lagi, Abi? Ya, setiap hari Pokoknya setia, Insya Allah sampai tahun-tahun Mendatang kita setia bersama Metro TV Tentunya di Asmaul Husna Insya Allah berkat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, Masya Allah Dipersembahkan oleh Selamat menikmati